Taman belakang sebuah rumah di kota Bandung disulap bernuansa layaknya di tepi pantai. Bahkan agar mirip seperti aslinya, seluruh lantai diisi pasir yang langsung dibawa dari salah satu pantai di Labuan Bajo. Sekilas, melihat bagian depan bangunan ini tampak seperti garasi biasa. Namun, di dalamnya terdapat sebuah surga tersembunyi yang sedang banyak didatangi warga Bandung. Untuk memasukinya tidak sembarangan orang. Karena, demi menjaga jarak di dalam kafe, pengunjung disini dibatasi mulai dari akses masuk yang harus reservasi dahulu hingga waktu saat berada di dalam. Saat memasuki lorong garasi dan menuju bagian belakang rumah, suasana pantai mulai terasa di lahan seluas 300 meter persegi ini. Mulai dari bangunan yang didominasi cerami, pohonan kelapa, hingga ornamen hiasannya kental dengan nuansa tepi pantai. Nah, ini yang namanya definisi santai kayak di pantai. Karena benar-benar suasananya mirip di pantai sungguhan, tapi bukan. Nah, yang uniknya lagi adalah, pasirnya benar-benar langsung dibawa dari salah satu pantai di Labuan Bajo. Bergaya di depan kamera, menjadi agenda wajib para pengunjung. Beberapa spot foto yang terinspirasi oleh Pulau Bali, Labuan Bajo, hingga Lompok, menjadi rebutan para pengunjung. Aku dari Jakarta, asli Bandung, terus ngeliat kafe ini kan unik, lucu, terus pengen bawa anak-anak main. Karena belum pernah liat aku kan, kafe yang ada pasir-pasir kayak di pantai. Jadi, seneng banget lah di Bandung ada tempat kayak gini, unik gitu. Liat di sosmed gitu kan, bagus ya pemandangannya. Jadi, nyoba pingin di sini gitu. Pingin suasana pantai, tapi Bandung kan susah ya agak jauh. Kalau ke pantai kan, sini memang jadi kayak sesana balik, tapi ada di Bandung gitu. Terus ke sini emang dia tuh ngapain sih, ngapain foto atau nyenang? Ya, ya, selalu selfie juga sih. Lalu nyobain makanan yang juga. Aneka kuliner di sini juga berkonsep ngerujak di pantai. Selain rujak buah-buahan, sayuran, hingga asinan, menu makanan berat juga bisa mengisi perut kosong setelah buas berfoto. Oke, kalau inspirasi kita sebenarnya di sini dari, ada dua. Pertama itu dari pantai, suasana pantai, sama kedua jajanan pasar. Jadi, kita coba untuk kombinasikan antara pantai ini, kentai kita yang tropis ini, hutan tropis, dan juga pantai, kemudian dengan jajanan pasar, yaitu rujak. Jadi, ketemulah dua konsep ini, ngerujak di pantai. Jadi, kira-kira sih seperti itu kalau untuk penjelasannya. Kafe bertema pantai di Jalan Pandu dalam kota Bandung ini, membantro makanannya mulai dari 20 ribu rupiah. Bian Permatasari, Bandung